Siniusun teriak usir Kim Jong-un saat syuting Mr. Queen Mr. Queen merilis video di balik layar untuk episode ke-13 dan ke-14 Video dimulai dengan adegan pemeran pengganti Kim Jong-un Yang syuting adegan di mana dia terbang mundur sambil terikat kabel Setelah sukses mengambil gambar adegannya di Mr. Queen Kim Jong-un kembali ke lokasi syuting dengan riasan berdarah dan mendekati Siniusun Sang aktri cantik dengan bercanda mengusirnya sembari berteriak Pergi, aku takut Adegan berikutnya adalah malam pertama pasangan itu bersama Kim Jong-un dan Siniusun dengan penuh semangat memberikan ide selama latihan Saat adegan menjadi lebih intim, keduanya mengejutkan dengan tertawa terbahak-bahak Saat sutradara berteriak kat dan Kim Jong-un berkomentar Aku tidak bisa mengangkat kepalaku Kim Jong-un kemudian syuting adegan intens dengan Bai Jong-ok yang mengatakan Aku hampir jatuh kembali karena Jong-un terus mendekatiku Saat dia berpura-pura memarahinya Siniusun kemudian menyempurnakan adegan di mana lemparan batu menyebabkan mangkoknya terlepas dari tangannya Saat staff mencapai target dengan sempurna pada percobaan pertama Mereka berjuang keras untuk mendapatkannya lagi Setelah itu, Siniusun memulai latihan dengan aktris jilik Kang Chae Won yang terjebak Sutradara memberitahu mereka sudut mana yang terlihat paling baik Sebelum orang lain berkomentar Kupikir dia mungkin jatuh Para pemain dan kru kemudian tertawa terbahak-bahak Saat Kang Chae Won dengan acu tak acu menyelinap keluar dari jebakan Sementara itu, Mr. Queen dilaporkan akan memiliki total 20 episode Drama Seguk TVN itu akan digantikan oleh Vincent Zhe Yang dibintangnya Song Jong Gi dan Tae Chae Won mulai 20 Februari mendatang Terima kasih telah menonton!